Bismillahirrahmanirrahim Motivasi kadang-kadang untuk urusan manusia itu bisa naik turun Biasanya kalau sedang pengen cepat Kalau sedang malas dia turun Sedangkan ibadah kita terbagi dua bagian Ya ada yang tidak bergantung motivasi Terserah motivasinya mau sedang malas mau sedang tidak Yang penting lakukan Ini ibadah wajib Maka sifat ibadah wajib harus dipaksa Tidak ada kaitan dengan malas ataupun tidak Ya harus dipaksa Ya diantaranya apa? Sholat Ya kalau sudah sholat paksa dari kita Baik dalam keadaan malas ataupun dalam keadaan semangat Karena ibadah yang sifatnya wajib tidak ada kaitan dengan semangat ataupun malas Hubungan malas dengan semangat itu adalah faktor-faktor turunannya Kenapa saya bisa semangat? Kenapa saya bisa malas? Itu ada faktor turunan Ya biasanya malas untuk ibadah itu maaf Bukan karena faktor apa yang mendapatkan, bukan Karena faktor ada maksiat yang masuk ke dalam diri Hati-hati Biasanya kalau orang semakin bermaksiat semakin malas beribadah Kan hukumnya sederhana Ada baik, ada jelek Kalau seseorang terus melakukan kebaikan Maka dia akan enggan melakukan yang jelek Orang terbiasa dengan yang halal Maka dia tidak akan pernah biasa dengan yang haram Termasuk orang terbiasa berkata-kata baik Dia tidak akan pernah punya kosa kata yang jelek Jika ada orang punya kosa kata yang kasar, tidak baik Ya itu artinya banyak yang kotor masuk kelisannya Yang baiknya kurang Maka harus dikeluarkan dulu Maka kalau konteks keterpaksaan tadi Dikaitkan dengan persoalan ibadah yang sifatnya wajib Maka tidak ada hubungan dengan itu Kerjakan-kerjakan Ada pun kaitan dengan keikhlasannya Bukan karena terpaksa atau tidak ditujukan untuk siapa Ya ditujukan untuk siapa Kalau niat kita lakukan karena Allah Terpaksa atau tidak harus dipaksa dulu kan ibadah itu kata Nabi Tetap Tapi orientasi kita tidak mungkin berbelok pada yang lain Tidak mungkin Mustahil Hati kita akan mengatakan Sekalipun dipaksa ibadah Tetap Ibadah kepada siapa? Tapi nanti urutan tingkat keikhlasannya akan berbeda satu dengan yang lainnya Yang didorong-dorong akan lain dengan yang termotivasi dengan dirinya Itu tingkat pahalasan yang didapatkan Kecuali kalau motivasinya sudah dibelokan pada kepentingan yang lain Itu yang nanti akan mengurangi Atau bahkan mohon maaf Dimunculkan untuk diketahui yang lain itu paling tidak disukai oleh Allah Allah itu kan paling berjuang dengan sifat syirik Syirik yang paling ringan itu ria Dan kadang-kadang tidak terasakan Tidak terasakan Hati-hati dan ria itu paling berbahaya bisa mengugurkan amalan Batal sekaligus Ya Quran surah kedua al-Baqarah ayat 264 Posisi paling kini sebelah bawah Hati-hati Ya ayuhalladzina amanu lantubatilu solatatikumun bilman niwal adha Hei orang-orang yang telah merasa punya iman Jangan anda batalkan Amal kebaikan yang telah anda tendun dengan amalan yang bisa merusak Dan mengganggunya, menghancurkannya Kalau solat anda batal Artinya kan tidak dimilai ya Harus diulang kan? Harus diulang Baik, anda selalu bohor Sudah tahiyat akhir Tinggal salam gitu kan? Tiba-tiba batal Dihitung nggak? Oh sekarang berarti wudhu lagi tinggal tahiyat Kan tidak kan? Diulang dari awal kan? Diulang dari awal Nah ini yang paling menarik Ada yang bukan cuma membatalkan secara fisik Kalau batal secara fisik Pahala sebelumnya masih ada Masih ada Karena niatnya berpahala Kebaikannya berpahala Dia mengulang dapat pahala lagi Tapi ini ada yang menggugurkan Membatalkan pahala fisik dan pahala di jiwanya Apa itu diantaranya dia? Terus kan ayatnya Seperti orang infak yang meriah Anda kira semua orang solat selamat? Tidak Ada yang celaka Solat al-ma'un itu Celaka orang solat Orang solat aja celaka Apalagi yang tidak solat Tapi yang naneh Kok bisa orang solat celaka? Apa yang salah? Al-ladhinahum yurau'un Ujung ayatnya Al-ladhinahum an-solatim sahun Yang lalai dalam solatnya Apa diantara sifat lalainya? Al-ladhinahum yurau'un Karena ria saat dia akan mengenaikan solat Itu yang berbahaya Ada musim haji sekarang Umrah ria Bahkan ria sebelum merangkat Bugur sebelum merangkat Tidak salah kalau Anda ingin Misalnya mencari bakal-bakal yang baik Al-Baqarah 197 Silahkan berbekal sebelum merangkat Sebaik-baiknya bekal takwa Rajin ibadah Rajin sholat Rajin tahajud Sebelum haji Supaya saat sampai di sana Hatinya sudah connect dengan Allah Sudah biasa Yang makna takwa yang kedua tadi Coba lihat Barangkali sebelum berangkat Ada salah terhadap orang tua Ada kerabat Diikhlaskan dulu Tenangkan dulu Supaya berangkatnya enak Tidak sedikit yang mengumpulkan orang-orang lain Motivasinya awalnya bagus Kumpulkan tenaga Kumpulkan yang lain Bapak-Ibu sekalian Kami akan berangkat haji Oh, didoakan Doakan Supaya kami lancar hajinya Kembali dengan selamat Ini haji pertama kami Ini haji pertama kami Bapak-Ibu sekalian Atau bahkan juga yang pertama Menterinya di komplek ini Pak RT belum haji Pak RW belum haji Nanti kami doakan di sana Mudah-mudahan Semuanya bisa berhaji Kami doakan langsung di depan kami Itu habis Itu pahala Sebelum diberangkat Cukup ya Cukupkan untuk haji ini Bila Anda benar Yang kami sampaikan Hakikatnya itu Pertunjuk Allah Tuntunan Rasulullah Yang harus kita amalkan Segera jangan pernah kita tundat Tapi bila ada Anda menemukan kekurangan Dalam apapun Dalam uraya Dalam segalanya Itu mutlak kesalahan saya Silahkan Anda sampaikan Supaya kami bisa perbaiki Dan tinggalkan pendapat kami Yang keliru Yang tidak tepat Ambil pendapat usulat lain Yang lebih baik Sesuai dengan Tuntunan Al-Quran Rasulullah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati